Sungai di Kelurahan Dendingan Dalam, Kota Manado yang merupakan bagian daerah aliran Sungai Sawangan, kini mendadak ramai dikunjungi warga. Sungai yang dulunya nyaris dilupakan warga karena tampak tak terurus, kini setiap harinya disinggahi warga, baik untuk bermain dan berenang ataupun sekedar berfoto bersama. Posisi sungai yang berdampingan dengan taman bermain anak, Kelurahan Dendingan Dalam membuat sungai ini menjadi bagian tak terpisahkan bagi warga yang mampir untuk segenar bersantai di taman bermain. Bagian tepi sungai yang dilengkapi kawat bronjong yang sudah dicet berwarna-warni ini semakin mempercantik suasana sekitar sungai. Sejak pagi hingga sore hari banyak anak-anak dan remaja yang mandi dan berenang di sungai yang berada di kawasan padat penduduk ini. Pemerintah setempat mengatakan revitalisasi sungai yang dilakukan belum lama ini oleh salah satu bank BUMN ini menjadi faktor tingginya animo masyarakat untuk bermain dan mandi di sungai ini. Tempat bermain anak, terus kalau malam ada lampu yang sangat begitu indah yang juga, ada tempat di belakang saya, dari dulunya warga Dendingan Dalam itu tempat bermain di kuala sekarang sudah kembali seperti dahulu. Karena kualanya sudah dalam, jadi warga dan anak-anak semua mengenal umur bermain di kuala yang ada di Dendingan Dalam ini, das sawangan ini. Menjadi kebanggaan bagi kami saat ini ketika taman yang kelurahan dibuat lebih baik, lebih bagus lagi oleh salah satu bank BUMN BUMN yang boleh mengambil bagian dalam membuat satu destinasi baru di kelurahan Dendingan Dalam. Suasana akan semakin menarik jelang malam, terutama ketika lampu hias di daerah taman bermain ini mulai dinyalakan. Banyak warga memanfaatkan momen pergantian waktu dari petang hari ke malam hari untuk berfoto di lokasi ini. Jika tertarik silahkan berkunjung ke kelurahan Dendingan Dalam lingkungan 5 untuk bisa menikmati sensasi mandi di sungai dalam kota dengan suasana yang lebih berbeda. Yang namanya ke Singal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!